Intro Pemirsa Empat Pemuda Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek di Ringkus Polres Trenggalek setelah mengeroyok anak di bawah umur Weli, 19 tahun Firdaus, 18 tahun Mohamad Rifki, 23 tahun dan Dama Bagus, 24 tahun mengeroyok DA, 16 tahun hingga babak belur pada Jumat 15 Mar 2024 Kronologi bermula saat korban DA bersama temannya yang mengendarai sepeda motor dicegat oleh dua orang pelaku di Jalan Umum Dusun Sumber Desa Perigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Kemudian korban diminta ikut ke tepi sungai Jumbatan Bajul Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo Kapolres Trenggalek AKBP Gatut Bawa Supriyono mengatakan kasus ini ada kesalahpahaman antara para pelaku dan korban korban disangka pelaku melempar benda ke salah satu warung para tersangka menuduh dan mengintograsi korban tetapi korban tidak mau mengaku hingga akhirnya dilakukan kekerasan penganiayaan tersebut tidak berlangsung lama karena sesaat kemudian beberapa jemaah masjid yang pulang salat taraweh lewat di lokasi tersebut para pelaku lalu memaksa korban pindah ke lapangan sepak takraw yang tak jauh dari lokasi pertama namun korban melarikan diri dan tertangkap oleh para pelaku di rumah Dama Bagus karena tak terima atas perbuatan pelaku keesokan harinya korban bersama teman-temannya melapor ke Polsek Watulimo petugas melakukan pengejaran hingga tiga hari kemudian keempat pelaku berhasil ditangkap di Tuban, Jawa Timur lebih lanjut Gatut menjelaskan untuk dugaan sentimen antar perguruan kelompok tertentu masih dalam penyelidikan namun ia menegaskan Polres Trenggalek tidak mentolerir setiap tindak kegerasan kondisi korban sendiri mengalami luka momar di pelipis tangan, punggung dan masih menjalani perawatan terima kasih 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 Untuk pelaku ini masih ada yang di bawah umur? Untuk pelaku rata-rata sudah dewasa, untuk korban ini di bawah umur. Oleh karena itu kita kenakan pasal tentang perlindungan anak dan pasal 170 berasal secara bersama-sama. Dintangkap di Tuban ini keempatnya dalam rangka ngapain di Tuban? Yang melarikan diri, jadi setelah kejadian tersebut dari pihak korban bersama-sama dengan teman-temannya mendatangi proses, kemudian mengakibatkan para pelaku ini ketakutan akhirnya lari dan kita telusuri berpindah-pindah tempat dari Watulimo, kemudian ke Panggul, ke Jombang akhirnya bisa kita tangkap di Tuban. Terus 4 rumah di Desa Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya berdempetan terbakar hingga 95% pada selasa 26 Maret 2024 pagi. Selain 4 rumah tersebut, kebakaran juga menyambar kandang berisi 5 ekor sapi dekat 4 rumah tersebut. Imbasnya, 1 ekor sapi mati terpanggang, 4 ekor sisanya terselamatkan. Kabupaten Pemadaman dan Penyelamatan Dindam Karmat Bojonegoro, Zainul Ma'arif mengatakan, 4 rumah ludes dan 1 ekor sapi mati karena dilalap api, semuanya milik kardi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Aruf meneruskan pihaknya menerjutkan 4 mobil pemadam ke lokasi, dibantu 1 mobil pemadam dari Pertamina. Untuk personil yang terlibat tak kurang dari 13 orang. Kebakaran dialami 4 rumah itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Terkait kronologi, pria asal Kabupaten Tuban ini melanjutkan, saat kejadian kardi dan istrinya sedang berada di sawah. Sepasang suami istri itu tak tahu 4 rumahnya terbakar. Kebakaran rumah diketahui salah satu warga desa Gayam yang sedang lewat. Saat diketahui, api yang membakar rumah kardi itu sudah cukup besar. Dugaan sementara ungkap Arif, kebakaran cukup hebat menghanguskan 4 rumah kardi berserta isinya itu, dipicu adanya korsleting listrik di dalam salah satu rumah yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran ini, pemilik 4 rumah ditaksir mengalami kerugian sekitar 250 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Kebakaran rumah di desa Gayam untuk korban atas nama kardi usaha 59 tahun. Pospadangan mendapatkan laporan dari masyarakat pada pukul 9.50, dan kita langsung berangkat sampai di TKP kurang lebih pukul 10.02. Kemudian pada saat kita sampai TKP, karena diperkirakan sebelum masyarakat tapur kepada petugas jamkar, kebakaran kuali sudah berlangsung 30 menit, sehingga pada saat kita sampai kebakaran sudah hampir 80%. Kemudian kita melakukan pemadaman sampai dengan pukul 11.25 dan kebakaran yang menghanguskan punya warga kurang lebih sekitar 95%. Kemudian untuk kerugian ditaksir kurang sekitar 250 juta rupiah mengikuti 4 unit rumah atas nama babak kardi. Untuk yang bisa diselamatkan kurang lebih ada 2 rumah, 1 sepeda motor dan 4 tekor sapi, demikian. Penyebab kebakaran apa itu? Penyebab kebakaran sempat air berikan-berikan rekan-rekan di lapangan tadi karena korsetin listrik. Apakah berapa korban itu? Dari untuk korban jiwa tidak ada, tapi korban materi dan ternak, ada satu ekor ternak tadi yang berbunyi kurban. 4 rumah yang terbakar tersebut dihuni oleh berapa orang, Pak? 4 rumah tersebut yang pemiliknya 1 orang atas nama babak kardi tersebut. Untuk kronologinya sendiri bagaimana, Pak? Kronologi kurang lebih kebakaran terjadi pada pukul 9 lewat 10, tetapi karena kebakaran itu berasal dari dalam rumah korsetin listrik tersebut, sehingga masyarakat tidak ada yang tahu. Pemilik rumah sendiri sedang berada di sawah semuanya. Kemudian pada pukul 9.50 baru ada masyarakat yang lewat, dan kemudian melapor kepada petugas damkar. Sehingga pada saat masyarakat melapor, kondisi di dalam rumah sudah hampir terbakar seluruhnya. Terima kasih, Pak. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah atau DPPKAD, disebut sebagai kandidat dari kalangan muda. Namanya menjabat di antara nama-nama pejabat senior seperti Santoso Kepala DLH dan Dr. Kasil Rohmat PLT Direktur RSUD Dr. Iskak. Sebelumnya, Gali disebutkan mendapatkan banyak dukungan dari kelompok muda. Apalagi sosoknya yang selama ini aktif memajukan olahraga bersepeda sebagai Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia Tulung Agung. Saat dikonfirmasi langsung, Gali mengaku belum pernah secara langsung menyatakan akan maju dalam Pilkada 2024. Nama Gali disebut mewakili kalangan muda dari golongan birokrat. Gali menduka namanya masuk profiling warga sehingga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat. Namun mantan Kepala Dinas Perhubungan ini mengaku belum terpikir untuk maju dalam Pilkada 2024 sejak namanya menjual banyak dukungan sendiri. Lebih jauh lagi tidak mau menanggapi perjanjian. Apalagi pertaruhan untuk maju di Pilkada dinilai terlalu besar bagi dirinya yang berstatus pegawai negeri SIPI atau PNS. Salah satunya harus mengundurkan diri SIPI karena tak bisa cuti seperti aturan lama. Saat ini Gali berusia 48 tahun sehingga masih ada sekitar 12 tahun lagi masa pengabdiannya sebagai PNS. Orang itu masih-masih punya banyak asasi, asasi itu memutarakan rasa, memutarakan apresiasi terhadap masing-masing. Ada yang apresiasinya positif, ada yang apresiasinya. Dan itu juga banyak. Biar aja itu. Katanya sih. Tapi sejak kabar itu bedah sudah ada nggak yang melakukan pendekatan-pendekatan orang-orang itu? Yang pendekatan untuk dari calon-calon. Cuma banyak yang hubungi? Ya yang mengkonfirmasi banyak. Aturan mainnya, kalau misalnya dari birokrasi maju dalam pursa, misalnya nih, maju dalam pursa Pilkada, aturan mainnya apakah dia harus cuti atau bagaimana? Harus mengundurkan diri. Untuk diri jadi pensiun. Lepaskan status PNS. Jadi pertaruhannya juga besar juga ya? Kalau dilihat dari situ, itu pertaruhan besar. Jadi kita harus melepaskan status kita. Tidak bisa cuti, tidak bisa? Tidak bisa. Ditarasi itu juga ada kalimat, ada dihukungan dari pusat. Ini sudah-sudah. Apa maksudnya apa gitu? Saya kurang tahu apa yang disampaikan oleh masyarakat. Pak, tapi dulu waktu Pak Tatang bisa lho Pak? Ya, baru itu waktu zamannya Pak Heru Cahyono, zamannya Pak Tatang itu masih bisa. Karena peraturannya waktu itu per KKPO-nya masih membolehkan hanya cuti di luar tanggungan negara. Jadi kan sekarang itu harus melepaskan status ASN atau pencil. Siapannya itu sekarang masih berapa? 40-48. Masih 12 tahun. Sampai 60 ya? Sampai 60. Hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan PDIP Renggang, seusai Gibran Rekabu Mingraga menjadi jawab Pres Prabowo Subianto. Kini PDIP mengaku tak bisa mendepak Jokowi, meski partai banteng itu sudah tersakiti. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam Youtube Akbar Faizal. Yang mengatakan PDIP tak bisa mendepak Presiden Jokowi, meski sudah dianggap melenceng dari ideologi separtai. Kondisi tersebut dikarenakan Presiden Jokowi masih memiliki jabatan paling tinggi. Hal itu terjadi sejak Presiden Jokowi bermanuver dalam pemiliu 2 tahun. 2024 yang memperlihatkan arah dukungannya ke Prabowo Subianto. Padahal Hasto menyebut sebagaimana mestinya Presiden Jokowi memperlihatkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Lujember Jawa Timur kembali menggelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dugaan kasus penggelembungan suara di kejabatan sumber baru. Kasus ini dilaporkan oleh DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Jawa Timur. Sidang kedua tersebut berupa pembacaan jawaban atas laporan pelanggaran tersebut yang dibacakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jember sebagai terlapor dalam perkara ini selasa 26 Maret 2024. Dalam sidang pembacaan jawaban dihadiri Ketua KPU Jember Muhammad Syain bersama Komisioner KPU Parmas dan Sosdiklih Andi Wasis. Hadir pula dalam sidang tersebut Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu Ahmad Susanto serta Komisioner KPU Jember Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad Hanafi. Ketua KPU Jember Muhammad Syain mengatakan keberatan atas laporan dari pihak pelapor. Sebab KPU Republik Indonesia telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilihan Umum Pemilu 2024. Menurutnya bahwa seluruh Republik Indonesia telah menetapkan batas pemeriksaan pelanggaran pemilu. Ketika laporan yang masuk lewat dari 18 Maret 2024 maka tidak bisa diprotek, diproses. Syain mengatakan KPU Jember juga membawa bukti dalam sidang kali ini berupa hasil rekapemilu 2024 secara nasional dan juga dihasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Sementara itu Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana mengatakan bahwa sidang lanjutan akan dilakukan pada tanggal 2 April 2024. Menanggapi hal tersebut tim Hukum Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Jawa Timur, Habib Zain mengaku akan melengkapi alat bukti serta menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya. Zain mengatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu Jawa Timur tersebut bukan soal administrasi, tetapi juga mencakup tindak pidana pemilu 2024 di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami melakukan keberatan awasannya laporan dari pelapor. Kenapa? Karena laporan dari pelapor ini, kalau kita mengikuti tahapan di pemilu saat ini adalah pertama, KPR sudah menetapkan sebagaimana surat di 360 itu secara nasional terhadap hasil rekapitulasi perolehan hasil suara pada pemilu tahun 2024. Nah, ketika sudah memasuki pada tahapan penetapan rekap secara nasional, maka terkait dengan perselisian persoalan hasil suara pemilu tahun 2024 adalah menjadi kemenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, ini juga ada surat dari Bawaslu terkait dengan proses pelanggaran administrasi, pemeriksaan pelanggaran administrasi ini ketika sudah lewat ke-18 Maret, maka tidak bisa diproses lebih lanjut atau tidak dapat diterima laporan pelapor terhadap laporan yang dilaporkan sekarang ini. Harusnya sudah ditolak oleh Bawaslu terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Terus, tadi apa saja bukti-bukti yang dilampirkan dalam sedang ini? Beberapa bukti yang, alat bukti yang kami dilampirkan adalah pertama terkait dengan penetapan kita rekap secara nasional oleh TAPI URI, kemudian dihasil, kemudian surat Bawaslu RI terkait dengan pemeriksaan yang sudah lewat tanggal 18 Maret itu, sudah harus ada putusan karena di surat itu, ini juga sudah kita lampirkan sebagai bahan pertimbangan majelis untuk melakukan, menolak terkait dengan laporan pelaporan. Terus, kabarnya sudah melakukan rekapitulasi ulang sejak awal berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Ya, jadi memang kita mendapatkan surat dari Bawaslu terkait dengan rekomendasi itu, ada namanya rekapitulasi untuk rekapitulasi ulang di Kecamatan Suburbaru, dan itu kita teruskan kepada PPK Kecamatan Suburbaru untuk menjalani terkait dengan rekomendasi Bawaslu, yang sebenarnya itu dari Bawaslu Kecamatan Bawaslu ini. Nah, itu sudah dilaksanakan dan menurutnya juga disampaikan di rekap dengan Kabupaten. Pemirsa puluhan warga desa seletreng Kecamatan Kapongan, Kabupaten, Situ Bondo, Jawa Timur, menggerudut kantor Kecamatan setempat pada selasa 26 Maret 2024. Kedatangan para warga yang mengatasnamakan aliansi, masyarakat peduli datang dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di kantor Kecamatan, para warga juga membawa berbagai poster dan berorasi mempertanyakan bantuan pangan pemerintah pusat tahap 1 dan 2 yang tak sampai kepada masyarakat. Dalam aksi para warga dari berbagai dusun di desa seletreng ini, dijaga puluhan personil Polsek Kapongan dan Polres Situ Bondo. Situasi semakin memanas setelah warga mengetahui perwakilan dari pihak PT Penyalur Bapang atau Bantuan Pangan, tidak ada yang datang. Namun situasi masa kembali meredah setelah beberapa perwakilan warga ditemui camat dan kepala desa seletreng di ruang pertemuan kantor Kecamatan Kapongan. Salah satu warga desa seletreng, Ahmad Nurul Romdani, mengatakan, dalam aksinya ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan, yaitu terkait seluruh warga yang memiliki hak terhadap bantuan pangan. Ada sebanyak 774 warga penerima bantuan pangan, namun untuk saat ini masih ada bantuan tersalurkan kepada warga penerima, terutama bantuan pangan ke tahap 1 dan 2. Namun untuk tahap ketiga telah tersalurkan kepada warga penerima bantuan pangan tersebut. Selain itu, Ahmad meminta memecat oknum perangkat desa yang diduga melakukan penyelewangan bantuan beras yang tak tersalurkan kepada warga penerima bantuan pangan itu. Dikatakan dari 774 penerima bantuan pangan tahap 2, ada sekitar 120 warga yang tidak menerima beras Bapang itu. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Solaida, mengatakan, untuk bantuan pangan tahap 1 dan 2, orang tuanya yang lumpuh tidak mendapatkan bantuan. Awalnya dirinya mengetahui adanya bantuan dari warga sekitar yang mendapatkan undangan untuk menerima bantuan beras sebanyak 10 kg. Sehingga dirinya menanyakan kepada petugas terkait masuk dan tidaknya data nama orang tuanya tersebut. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Desa Seletreng Taufik Hidayat mengatakan, kedatangan warga ini hanya berkaitan dengan bantuan pangan di Desa Seletreng. Menurutnya, dirinya tidak mengetahui, namun perlu ada yang perlu dipahami terkait proses penyaluran bantuan pangan tersebut. Taufik menjelaskan, untuk penyaluran tahap pertama dilakukan pihak PKH dan tahap keduanya pemerintah desa diminta bantuan untuk penyalurannya. Kami untuk melakukan audensi tentang bapang yang di Desa Seletreng. Sebenarnya bapangnya kenapa ini? Itu yang kami kurang tahu sebenarnya ada hal-hal beberapa yang perlu dipahami sih dalam aturan mekanisme penyaluran bapang ini. Apa benar ada penyimpangan ini? Kalau penyimpangan, kami kurang tahu pasti ya. Tapi dalam hal perubahan untuk itu bisa, perubahan di Anu itu ada aturannya memang. Artinya bisa, apa istilahnya? Form untuk diberikan kepada yang berhak. Artinya dari pihak desa sudah ada upaya perbaikan? Iya, itu sebenarnya data kami tidak punya. Data itu murni dipegang oleh pendamping PKH. Aklam itu yang datang ke kami hanya menyampaikan secara lisan bahwa besok ada pembagian bapang ini kepada masyarakat kita. Detailnya data itu kami tidak punya. Karena di situ undangannya PT. ASA. Kami hanya pertempatan di situ. Tahap satu itu pelaksanannya adalah perlahan. Baru tahap kedua yang kami diminta bantuan. Untuk itu ada dari si kaya, bisa diberikan semiskin, yang meninggal, perlahan lihat. Itu ada formula. Itu yang mungkin perlu dipahami bersama. Kalau boleh tahu Pak Kades, ada berapa banyak semangat seperti itu? Kalau yang kemarin saya tahu, untuk sisa beras yang kami tahu, yang kami konfirmasi itu ada tiga kemarin. Tahap dua ya, tahap dua. Yang kami tahu tahap dua. Soal selebihnya tahap satu kami tidak ikut-ikut, termasuk yang kemarin hati. Karena kami menghindari semua yang kami tidak inginkan. Ada kelebihan apa-apa? Karena ingin saya lihat di semua, tidak di semua desa sih, ada beberapa teman juga menyampaikan bagaimana mekanisme-nya. itu kadang lebih barkot undangan, kurang beras itu. Kadang berasnya lebih, kurang barkotnya. Ya mungkin namanya Malaysia tidak ada kesempurnaan ya. Tetapi ini semua akan tujuannya kepada masyarakat. Ya terima kasih ya. Saya sebagai perwakilan dari Aliansi Masyarakat Penduli, paling utama Desa Seletreng, dalam hal ini merupakan tuntutan yang harus kita sampaikan pertama, yaitu terkait hak dari seluruh warga penerima bantuan pangan, yakni dari 784 yang harus tersalurkan, itu ada beberapa tahap yang tidak sampai saat ini belum tersalurkan. Terutama 1 dan 2. Untuk yang 3, Alhamdulillah sepertinya sudah, Insya Allah sudah tercapai target, walaupun ada beberapa persen. Kemudian yang kedua, melakukan pemberhentian terhadap oknum yang terlibat dalam dugaan kasus penyelewengan beras yang tidak tersalurkan. Dan yang ketiga, tuntutan kami yang paling ketiga itu, yakni pemberhentian atau rekom. Kita meminta surat rekom dari pihak kecamatan kampungan, dalam hal ini merupakan atasan dari kepala desa, untuk memberhentikan perangkat yang terlibat. Dari beberapa ratus penerima, yang tidak menerima itu berapa? Kalau informasi saksi kemarin itu sudah ada sekitar, di tahap 2 itu ada sekitar 120 lebih, yang tidak tersalurkan. Jadi sisanya... Langkah selanjutnya seperti apa ini? Gimana? Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya, ini, ya itu, dituntutan pertama tadi. Jadi... Upaya warga ini selanjutnya seperti apa? Oh, selanjutnya kita mediasi dulu, kita audiensi dulu kepada... Pemirsa sebanyak 13 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka, penganiayaan terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Devianus Kogoya. Kasus ini bermula dari peristiwa pembakaran puskesmas di puncak Papua Tengah pada 3 Februari 2024. TNI pun menyampaikan permintaan maaf atas kasus penganiayaan tersebut. Berikut ini, keterangan lengkap dari Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Marjan Izzak Pangemanan. Membakar puskesmas. Jadi anggota kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kelompok KKB yang akan membakar puskesmas Omukiyah, yaitu di daerah Gome. Tidak jauh dari pos kami. Hanya kurang lebih 300 meter dari pos Gome. Sehingga bersama-sama kita dengan kepolisian, dengan semua aparat keamanan yang ada di sana untuk mengamankan puskesmas ini. Karena puskesmas ini dibutuhkan masyarakat ya untuk melayani kesehatan di sana. Jangan dibakar. Sehingga ketika kita mengamankan itu, mereka menembak pasukan kita. Sehingga terjadi kontak tembak. Dari kontak tembak ini, pasukan kami melakukan pengejaran. Dan tertangkap 3 orang. Yaitu yang pertama Warinus Kogoya, kemudian Alianus Murib, dan Defius Kogoya. Nah, ketika ditangkap, mereka ditemukan juga membawa satu pucuk senjata Moser dan beberapa putir munisi. Juga ada alat-alat yang lain, ada senapan angin, ada senjata tajam, dan sebagainya. Mereka akan dibawa ke Polres pada saat itu. Tetapi di jalan, satu orang loncat dari mobil. Yaitu Warinus Kogoya. Karena Warinus ini adalah DPO, Polres Puncak, yang terus beberapa kali melakukan penyerangan-penyerangan di daerah puncak Ilaga. Dan melupakan pelaku pembunuhan pekerja puskesmas Omukia yang dimana mereka akan bakar ini. Meninggal beberapa orang pada saat itu. Juga pelaku penembakan anggota Satgas 300 sendiri. Dan beberapa fasilitas mereka bakar di situ. Nah, mungkin karena dia ketakutan di sini, berusaha melarikan diri. Loncat dari mobil dengan tangan terikat di belakang. Karena mungkin tidak ada keseimbangan, tangan diikat, sehingga jatuh dan terbentur kepalanya di batu. Dibawa ke puskesmas, tetapi meninggal. Sedangkan yang dua orang ini, yang satunya, itu ditangkap ketika penyergapan, dia meloluskan diri. Tetapi ada pasukan yang menutup di gome, menangkap dia. Dia ini juga satu kelompok dengan mereka. Nah, disinilah mereka melakukan penganiayaan. Tetapi setelah itu dibawa ke puskesmas, kemudian diobati dan dikembalikan ke masyarakat. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.